Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulurku pencinta elektronika dimanapun samping anda berada salam jumpa lagi bersama dirga elektro channel channel tutorial berbagi pengalaman seputar servis man service elektronika dan lain-lain ya dulur ya baik video sebelumnya ini kita membahas merakit ulang kompo politron dpd ya lor ya yang diberantaki sama pemiliknya pemiliknya ya lor ya dan bisa teratasi baik lor di sini ada Hai apa ini hydraer Widow Hai jadi permasalahannya kata pemiliknya ini kurang panas ya lor panas-panas tapi enggak seperti biasanya jadi hanya hangat-hangat semua begitu ya lor kita coba lu colokan Ayo kita culekan nah kita udah hidup aja sih nah oke kita coba nomor satu jadi disini memang ada lor awa-awak hangat-hangat ya lor ya ini nomor satu ya lor hangat lor jadi lagi kurang panas ini nomor dua jadi anginnya kuat tapi panasnya kurang kuat lor katanya tata pemiliknya nih kita bongkar aja dulu kita cari solusi apa penyebabnya semoga aja elemennya aman ya lor ya mungkin pendukung-pendukung kerja elemen kita bongkar baik dulu langsung aja kita sudah eksepusi ya lor ya mungkin dari sini kali ya bongkarannya ya lor kita coba aja ya lor Hai Niko udah disolasi-isolasi begini ya lor sepertinya udah dibongkari sendiri ya lor kita bongkar aja lor oke kita lihat jadi disini ada bergerak sini bergerak sebelah sana pun ikut bergerak saya belum tahu ini lor cara bongkarnya bagaimana yang penting ada baut kita bongkar ya 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 tentunya harus diingat ya lor urut-urutannya lor oke sebelah sini ya lor agak alat juga ya lor oke bautnya nggak bisa dimagnet ya lor sini masih segel lor mana tahu ini disebabkan mungkin ada kapasitor atau diode ya lor kita cek aja lor hati-hati waduh kayak gini ya lor ini udah isolasi-isolasi ya lor ternyata ini berantakan lor saklarnya lor seperti ini lor akbar untuk apa ini ya oke ini saklar startnya dan juga udah kotor begini ya lor ini saklar ini rusak ya lor ini Pak apakah harus di jemper atau gimana ya lor nanti kita pelajari dulu ya lor sepertinya sudah dibongkari sendiri ya lor oke saya pelajari sebentar nanti kita informasi ya lor ya lanjut sampai tuntas ya baik dulu jadi ini dari saklar saklar yang hancur kayak gini ya lor ini ber sepertinya untuk semacam turbo ya lor ataupun penambah daya elemen ya lor ya menswet rangkaian untuk memperkuat tegangan elemen ya lor udah jadi begini burung kalau ini saya satukan terus di on disini lor ya itu panasnya naik panasnya naik burung jadi kemungkinan ini untuk semacam turbo ataupun apa ya lor untuk gain lor ya penambah gain untuk si elemen ya lor jadi kita coba dulu untuk mencari saklarnya ataupun nanti kita jemper atau gimana ya lor saya carikan dulu untuk saklarnya ya lor ya dilanjut sampai tuntas ya dulu ini saya sudah dapat saklarnya lor ini saklar pintu punya mesin cuci ya lor ini kalau kita lihat secara bentuknya sama ya lor sepertinya bisa dipasang ya lor kita cek dulu untuk saklarnya ini nanti kita pasang ya lor oke ini pakai multitester sekalanya bip ya lor ini lor sekalanya bip nah begini lor kita coba untuk tes ya lor nah seperti ini lor nah nah on ya lor jadi nanti nih plat penyangga ini kita lepas aja lor kita buka dulu ini lor oke lor saya pasangkan kita simak hasilnya lanjut baik dulu kita buang dulu untuk handle ini lor ini bagaimana caranya jadi saklar ini nih ada belahan ini lor bisa kita copot ya lor kita congel aja begini lor nah nah kayak gini lor jadi nanti kita lepasin aja lor cuma hati-hati ya lor karena nanti bisa berantakan dalamnya ya lor begini pelan-pelan nah itu sudah mulai renggang ya lor ini bisa kok dicopet dulu nah oke pelan-pelan nah seperti ini lor ini tinggal kita lepas aja untuk handle nya ini nah kayak gini lor oke lalu kita tutup lagi kita pasang lagi lor disesuaikan ya lor oke ini tinggal nutup langsung kita pasang di perangkat sini ya lor terima kasih lahirnya iya baik dulu lor gua pemasakan saklar yang bawah ini untuk turbo si elemen pemanas ya lor sudah dipasang dengan benar nih lor nah terus sih dibersihin jeruk-jerukannya sekaliannya lor ya jadi ini dibongkarin sama pemiliknya cuma baut-bautnya nggak pada ngepas dulu oke baik lor kita tes jadi oke jadi ini setiap ini dipencet yang biru ini lor ya nah ini ya sudah hidup ya lor ini hangat lor tapi kalau ini dipencet yang biru tuh tuh panasnya naik lor tuh seperti di solder ya solder yang otomatik ya lor tuh jadi bisa ditekan gini yang biru panasnya naik ya lor seperti itu ya lor ya jadi permasalahannya di saklar untuk turbo elemen ya lor ya semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati